Intro Untuk memantapkan strategi pemenangan pemilihan picalek, pilkada, dan pilpres Mendatang DPD Golkar segerakan pendidikan politik dan orientasi fungsionaris Partai Golkar Sedapil Dalam kegiatannya hadir Dewan Pimpinan Wilayah Partai Golkar Kalimantan Tengah Yang diwakili oleh Bias Layar, serta Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Sedapil 4 Das Barito Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, dan Barito Timur sebagai tuan rumah penyelenggara Acara dibuka langsung oleh Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Bias Layar Diawali menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan doa Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Barito Timur, H. Supriyatna Usai menyampaikan laporannya kepada para awak media mengatakan Kegiatan itu dilakukan adalah dalam upaya pencapaian target kemenangan Baik dalam pil calek, pilkada, dan pilpres mendatang Berikut kita simak pernyataannya Kegiatan Tengah Bias Layar, Bias Layar, Bias Layar, dan Pimpinan Daerah Partai Golkar Ini untuk art pemenangan tentunya Nah, misalnya Kabupaten Nur Timur Yang dulu kami telah mencapai 5 kursi Nah, ke depan ini Nah, tentu kami beri ingat untuk lebih Dan yang sama bisa melaksana Ini kalau misalnya 10-5 Ini, tapi itu juga Teman-teman dari Kabupaten-Kobaten Yang dalam jambi empat ini Baik dari Selatan, dan Tentara Maupun Kogaya Dan Alhamdulillah Mereka sudah datang semua Walaupun ada sedikit yang terlambat Yang selanjutnya tentu Kami akan bersama-sama Bahu-bahu Bagaimana Untuk mencapai terkini Sehingga dalam perjuangan ini Yang kebersamaan Kepopakan Sehingga Dapat hasilnya secara politik Terima kasih menang Baik sebagai menang village Untuk suites Dan Dekadari Nah, untuk suites Karena Partagokar merupakan Koalisi Indonesia Maju Dan Mengusung Pak Prabowo dan Digan Untuk utaya Semaksimal Mungkin bagaimana Prabowo dan Digan Ini bisa menang Di daerah Ini Nah, ini juga Untuk Dekadar 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 Ya Dari empat keupatan ini Sih-masing Polkar Sudah mempunyai calon Atau Paling tidak Ancara-ancara calon Melalui itu Sehingga Bagaimana Untuk menangkan ini Nah, karena Ya, maaf Seperti kita ketahui Kalau Polkar Yang kekuasa Yang menangkan Itu Dijaminlah Masyarakat itu Akan sejahtera Dari Barito Timur Haji Suriansah Ahmad Fahrizali Melaporkan Anggota Komisi 3 DPR RI Perwakilan Kalimantan Tengah Agustia Sabran Memberikan bantuan Kepada korban Terdampak Angin puting beliung Di Handil Parimas Desa Pulau Telau Baru Kecematan Selat Kebupaten Kapuas Bantuan yang diberikan Anggota Komisi 3 DPR RI Perwakilan Kalimantan Tengah Agustia Sabran Kepada korban Terdampak Angin puting beliung Di Handil Parimas Desa Pulau Telau Baru Kecematan Selat Kabupaten Kapuas Berupa sejumlah Bahan pokok Di antaranya Beras Mie instan Dan telur Bantuan itu Diserahkan langsung Oleh Agustia Sabran Kepada para korban Terdampak Disaksikan Kepala Desa Pulau Telau Baru H.M. Bob Mahaputra Dan Ketua KNPI Kalimantan Tengah Muhammad Alfian Mawardi Agustia Sabran Mengatakan Bantuan ini Diserahkannya Secara spontan Sebagai bentuk Kepedulian Dan saling berbagi Untuk sesama Karena menurutnya Berbagi kepada sesama Adalah merupakan Hal yang wajar Apabila diberikan Kelebihan Angin puting beliung Yang menerjang rumah warga Handil Parimas Desa Pulau Telau Baru Kabupaten Kapuas Terjadi pada Selasa 7 November 2023 Sekitar pukul 16.30 Waktu Indonesia Barat Dalam kejadian itu Beberapa rumah warga Mengalami rusak Berat Dari Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah Irfan Sah Melaporkan Terima kasih